Di situ itu saya bekerja dengan 4 orang laki-laki, yaitu orang India sama orang Bangladesh. Di situ saya kerjanya, nah setiap saya di kamar, majikan laki-laki itu suka datang ke kamar, padahal cuma melihat anaknya itu, karena baru punya anak satu, majikan itu. Jadi ketika majikan laki-laki keluar dari kamar, pas majikan datang. Oh, majikan perempuan ya? Jika misalkan sudah capek badan, sudah capek pikiran, saya pernah nyuri-nyuri waktu. Saking capek badan, saya pernah tidur di WSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fa'islamat dari kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Sahabat-sahabati, saya masih dalam sekitaran sisi lain TKI Arab Saudi. Dan kebetulan saya bersama dengan salah satu TKW yang ada di sini. Dan saya ingin menanyakan bagaimana sih suka dan dukanya menjadi TKW dan pengalaman yang pernah beliau alami selama bekerja di Arab. Dan ternyata beliau sempat cerita dengan saya, ada pengalaman menarik. Dan mungkin beliau sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipekerjakan oleh majikannya seperti yang akan dia ceritakan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita tidak ada salahnya untuk perkenalan dulu kepada salah satu TKW ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Gini, Pak. Karena saya sering membuat vlog tentang kisah dari para TKI, baik itu TKW dan baik itu kisah sedihnya atau senanya. Jadi, saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabati yang ingin berangkat ke sini. Dengan Mbak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aydah ya. Aydah ya. Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Masya Allah, Masya Allah. Sudah berapa tahun bekerja di Arab? Bekerja di Arab dari tahun 2000. Oh, 2000 ya. Berarti sekarang 2020, 20 tahun. 20 tahun di sini. Pengalaman yang pernah Mbak Aydah ini alami, yang paling berkesan bagi Mbak Aydah selama kerja di Arab ini apa sih, Mbak? Baiklah. Ini di luar dugaan saya ya. Saya tahun 2004, kalau nggak salah, saya daftar ke salah satu PT yang tujuannya memang ke Timur Tengah. Dan di situ itu saya mendaftarkan sebagai TKW ya. Pembantu rumah tangga ya. Nah, singkat cerita sudah sampai kebetulan pas waktu itu saya mendapatkan majikan yang baru nikah. Oh, gitu. Ya, tapi pertamanya karena ngontrak tinggal di kota. Oh, di daerah perkotaan. Di perkotaan, ya. Di salah satu kota rumahnya masih ngontrak kecil karena masih pengantin-pengantin baru. Akhirnya setelah saya tinggal di situ 3 bulan, karena majikan itu membangun rumah, akhirnya pindah kita ke pegunungan. Dan di sana itu majikan masih ngebangun rumah. Dan akhirnya saya dipekerjakan sebagai tukang bangunan. Maksudnya tukang bangunan itu seperti apa sih? Di situ itu saya bekerja dengan 4 orang laki-laki, yaitu orang India sama orang Bangladesh. Di situ saya kerjanya kerja bangunan. Ngakutin batu, batu-batu, terus ngakutin adukan semen, ngakutin keramik, kayak gitu. Dan itu di luar dugaan saya. Dan itu pernah protes nggak sambilan ke majikan waktu itu? Pernah, pernah protes. Kata saya, saya kan daftarnya nggak kerja bangunan. Dan saya daftarnya pembantu, katanya karena nggak ada kerjaan, rumah juga kecil, katanya karena saya udah bayar kamu, akhirnya saya yang berkuasa. Tapi sambilan ini, apa? Tetap masak waktu itu? Tetap. Oh, jadi selain masak, apa? Iya, tetap. Saya bangun jam 5 subuh, beres-beres rumah, terus bikin sarapan. Dari jam 8 sudah mulai ke lapangan itu, ngakutin barang itu ya. Dan biasanya kan, kalau ada pekerjaan, itu kan pekerjaan berat kan, termasuk pekerjaan berat, termasuk. Sambilan waktu itu umur berapa sih? Waktu itu kurang lebih umur 20 tahun. 20 tahunannya? Iya, 20 tahunan. Dengan pekerjaan yang berat seperti itu, mbak masih bertahan di tempat itu ya? Mau gimana ya, karena memang tuntutan hidup, jadi saya harus bertahan menyelesaikan kontrak. Dan waktu itu memang sangat turun-turun drastis berat badan saya. Dan bukan cuma berat badan yang hilang, bahkan banyak luka-luka seperti ini. Iya, karena dibangunan kan, itu selama berapa bulan sih dipekerjakan di situ? Selama 2 tahun. Enggak sih kalau dipekerjakan bangunannya, kan yang pertama 3 bulan itu masih kerja biasa. Jadi kurang lebih mungkin 21 bulan ya, 21 bulan. Yang kerja bangunan? Yang kerja bangunan. Jadi agak lama pekerjaannya itu ya? Betul. Dan saking sudah capek badan, sudah capek pikiran, saya pernah nyuri-nyuri waktu. Saking capek badan, saya pernah tidur di hamang, di WC. Oh, untuk beristirahat aja? Untuk beristirahat, pura-pura saya pamitan mau mandi, saya nyalain air keran, saya tidur. Oh, tidur di dalam kamar mandi? Tidur di kamar mandi, ya betul. Tapi untuk makan gimana, Pak? Untuk makan? Kalau makan, Alhamdulillah ada. Oh, ada ya? Cuman karena badan sudah capek, letih, kumuh, semuanya, jadi nafsu makan itu gak ada. Gak ada ya? Iya, gak ada. Dan di sana itu cuacanya memang panas banget. Oh, panas. Yang memang daerah Arab kan panas ya kan? Jadi selain kurus, hitam, sudah gak... Jadi selama 21 bulan itu sambian kerja bangunan, akhirnya pulang ke Indonesia ya? Jadi itu sahabat salah satu kisahnya. Dan setelah pulang ke Indonesia sambian balik lagi ke Arab? Balik lagi ke Arab, tapi itu butuh waktu satu tahun setengah. Karena saya gak diizinin sama ibu. Waktu itu, karena ibu takut kayak gitu lagi. Akhirnya sampai setelah balik ke Indonesia sambian balik lagi ke Arab juga. Ke daerah mana itu? Ke daerah Damam. Oh, Damam ya, ke daerah Damam. Setelah sampai di Damam, ada peristiwa berkesan lagi gak untuk Mbak Aida? Ada. Setelah sampai di Damam, saya mendapatkan majikan yang baik, tapi cemburuan. Oh, cemburuan. Terus cemburannya itu gimana, Mbak? Cemburunya itu karena saya kurus. Oh, kurus karena sisa sebelumnya itu ya. Akhirnya sama majikan disuruh makan banyak, biar saya gemuk. Gemuk. Ya, alasannya majikan perempuan bilang katanya, gimana kamu bisa bekerja kalau badan kurus kayak begini. Akhirnya saya terus dikasih makan, dikasih makan, sampai akhirnya saya berat badan 125 kilo. Kok sambian tahu majikan itu cemburu karena sambian kurus itu gimana? Karena majikan, saya kan punya anak kecil, laki-laki itu. Dari saya perdama datang itu, umur tiga bulan anak itu. Jadi, kalau saya di kamar berduaan sama anak, itu kan majikan perempuan guru. Jadi, 24 jam itu anak itu dengan saya. Padahal si suaminya itu cuma mau melihat anaknya. Nah, saya hampir 24 jam megang anak itu di kamar. Nah, setiap saya di kamar, majikan laki-laki itu suka datang ke kamar. Padahal cuma melihat anaknya itu karena baru punya anak satu, majikan itu. Jadi, ketika majikan laki-laki keluar dari kamar, pas majikan datang. Oh, majikan perempuan ya. Majikan perempuan datang. Jadi, mungkin punya pikiran yang jelek. Jadi, samian sangat merasakan bahwa majikan perempuan itu ngasih makan itu supaya samian gemuk gitu. Iya, supaya saya gemuk gitu. Karena mungkin suaminya senang melihat yang kurus ya. Iya, iya. Masya Allah, ini sahabat-sahabati semuanya. Ternyata banyak kejadian menarik yang dialami oleh para TKW yang ada di sini. Salah satunya yang diceritakan oleh Mbak Aida ini ya. Jadi, selain dijadikan kuli bangunan, beliau juga sempat dicemburui majikannya sampai disuruh makan banyak ya. Tapi, setelah itu Mbak Aida, masalah gaji semuanya lancar semua ya. Kalau masalah gaji, kan waktu itu gaji itu tiga bulan sekali. Jadi, tiga bulan sekali digaji. Bahkan, hampir tiap empat bulan sekali itu saya dikasih emas sama majikan perempuan. Tapi, sebenarnya majikannya itu baik ya. Sebenarnya majikannya baik. Cuman, rasa cemburunya yang sangat besar. Jadi, untuk sahabat-sahabati semuanya. Memang, kalau tinggal di Arab itu, kadang semuanya baik, pekerjaan kita baik. Tapi, majikan perempuan biasanya mencari masalah gara-gara ada perhatian dari suaminya. Dia cemburu, takut suaminya. Berpaling. Berpaling kepada pembantu. Oleh sebab itu, yang kerja di Arab, kalau bisa pakaian diatur ya kan. Bagaimana selayaknya, jangan sampai menimbulkan rasa cemburu dari majikan perempuan. Karena itu akan berbahaya bagi dirinya. Akan di, biasanya di pekerjakan. Itu pernah saya upload video sebelumnya. Disuruh kerja terus. Karena, biar tidak ada kesempatan untuk dengan baba dan diawasi. Bahkan, akhirnya terkekang. Itu kan, majikannya katanya cemburu ya kan. Tapi kok, masih ngasih hadiah seperti emas yang seperti diceritakan tuh. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Jadi, majikan itu cemburu buta ya istilahnya. Saking cemburunya, karena dia guru, dia itu naruh kamera. Oh, kamera di rumah. Ya. Tapi, naruh kameranya itu ditaruh di rumah. Tapi, bisa dilihat di HP. Ya, jadi mungkin setelah setiap waktu dilihat, dilihat. Dan, memang saya tidak tertarik sama suaminya. Dan, suaminya juga tidak ada niatan. Akhirnya, dia malu sendiri. Akhirnya, dia sering ngasih-ngasih ke saya. Sering ngasih-ngasih. Dan, mulai hilang mungkin rasa cemburunya itu. Akhirnya, beliau ngasih-ngasih hadiah ke saya. Sampai saya dapat emas berapa set waktu itu. Selama dua tahun. Masya Allah, masya Allah. Jadi, istilahnya, dengan tetap berbuat baik, walaupun majikan mungkin cemburu. Akhirnya, sambian ada timbal balik dari majikan. Akhirnya, majikan itu ngasih hadiah itu ya. Mungkin, semuanya itu balik kepada diri kita lagi ya. Kalau kita bisa menjaga diri kita, walaupun laki-laki berengsek. Kalau kita tidak ada gerak-gerik yang membuat tertarik, mungkin laki-laki juga akan malu. Jadi, balik lagi ke diri kita. Betul. Masya Allah. Dan, karena beliau sudah lama di sini. Sekarang sudah agak bebas, Mbak. Sudah tahu cara-caranya dengan berkomunikasi dengan orang Arab. Sehingga sekarang, Masya Allah, beliau sudah enak ya di sini ya, Masya Allah. Jadi, sahabat-sahabat, demikian. Sisi lain dari TKI Arab Saudi, ini salah satu kisah yang saya anggap ini bukan kisah sedih atau kisah senang juga bukan. Tapi, ini adalah kisah perjalanan hidup salah satu TKW yang mana beliau pernah menjadi tukang bangunan, sempat tidur di kamar mandi, bahkan beliau sempat dicemburui oleh majikan. Cemburunya itu unik, beda dengan yang lainnya. Biasanya dicemburui orang lain itu, Pak, dipukul, disiksa atau dipekerjakan. Ini malah dicemburui aja diserumahkan yang banyak gitu. Jadi, ini sisi lain kehidupan TKW yang ada di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Atau ada yang masukkan di sini, yang ingin berbagi kisah tentang pekerjaan di sini, silakan isi di kolom komentar. Sekali lagi, saya tidak ada maksud lain. Hanya menceritakan kehidupan TKI yang ada di Arab Saudi. Yang mungkin selama ini tidak ada orang yang mengekspos ya. Tidak ada orang yang tahu bagaimana kisah-kisah dari TKI yang ada di Arab Saudi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bersama saya, Faiz Lamet. Dan beliau ternyata punya YouTube juga. YouTube-nya namanya apa, Pak? Aida Channel. Aida Channel, Masya Allah. Ini beliau sekarang malah bisa nge-YouTube ya. Yang awalnya dari TKI bangunan, sekarang sudah bisa nge-YouTube. Dan ini juga para subscribernya, Faiz Lamet. Saya punya YouTube itu atas motivasinya dari Pak Faiz Lamet. Betul. Kata saya, Mbak, kenapa nggak bikin YouTube? Ini kan bagus sih, bikin YouTube. Kita cerita-cerita di situ. Walaupun banyak yang mengatakan komennya itu ada yang positif, ada negatif. Namanya hidup kan seperti itu ya. Ada positif, negatifnya. Tapi tidak ada salahnya. Yang penting kita hanya share dan masih dalam koridor. Tidak mengungkap aib dan tidak menceritakan individu yang menyerang individu. Atau menjelek-jelekkan individu. Kalau menurut saya sih tidak apa-apa. Namanya ini pengalaman hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Di Kota Taif bersama saya, Faiz Lamet. Dan ada channel saya ucapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.